Intro Hampir 4 tahun tempat pembuangan sampah atau TPA yang terjadi di tempat pembuangan akhir sampah atau TPA Bukit Tiong, Kelurahan Tanjung Balai, bermasalah. Pasalnya tumpukan sampah yang sudah banyak tersebut telah menimbun pemakaman warga Tionghoa. Paguipan Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI memprotes warga yang membuang sampah sembarangan. Padahal telah disediakan kontainer tempat pembuangan sampah. Namun masih saja banyak warga yang membuang tidak pada tempatnya. Banyaknya tumpukan sampah di sekitar pemakaman Tionghoa tersebut, banyak warga dari daerah luar juga turut membuang sampah di sekitar pemakaman. Kita bersama PSMTI juga berkomunikasi masalah sampah ini sudah menumpuk sejak lama. Hingga mengganggu kuburan di sebelahnya kan, ada kuburan di situnya. Jadi sampah ini pun kita melihat membuat mata sakit memandang. Kemarin sudah kita bersihkan ini, namun akhirnya ada masyarakat ini. Cuma tidak tahu masyarakat yang mana. Ketua PSMTI Kabupaten Karimun, Edi Asun, mengatakan dalam waktu dekat ini pihaknya bersama dengan instansi pemerintah terkait akan melaksanakan gotong royong, serta mengajak warga untuk membangun pagar tembok agar tidak membuang sampah sembarangan. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Terima kasih telah menonton!